Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Keamanan Jakarta terganggu oleh aksi brutal preman Blok M Mereka mengamuk dengan sadis menganiaya prajurit Militer Tentara Nasional Indonesia atau TNI Dan membunuh anggota Brimo Polri Berdasarkan informasi yang dihimpun FIFA Militer, Senin 19 April 2021 Peristiwa sadis itu terjadi pada Minggu pagi 18 April 2021 Di depan sebuah kafe di Jalan Falatehan, kawasan Blok M Jakarta Selatan Sekitar 7 orang preman menganiaya prajurit TNI Dari pasukan elit dan anggota Brimo Klapa II Depok Kedua korban dianiaya secara brutal Tak cuma dengan tangan kosong tapi juga menggunakan senjata tajam Anggota Brimo bernama Baratu Yohanes Tewas dengan sejumlah luka tusuk Mayatnya ditemukan tergeletak kehabisan darah di tepi jalan Sedang prajurit TNI terluka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Atau RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat Sampai saat ini belum diketahui pasti kronologi tindak kekerasan para preman itu Sejauh ini sejumlah saksi telah diperiksa kepolisian Sementara itu sebuah video amatir diduga hasil rekaman kamera keamanan alias CCTV Di lokasi telah diamankan Dalam rekaman video itu terlihat jelas detik-detik para preman dengan buah semengah niaya korban Dan meninggalkan dalam kondisi terkapar di trotoar Terima kasih telah menonton!